Kita beralih ke informasi olahraga, dua klub asal Inggris, Arsenal dan Chelsea berhasil lolos dari babak pengisian grup. Keduanya menyusul Manchester City yang telah lolos sebelumnya. Klub Inggris, Arsenal berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa setelah mengalahkan tuan rumah Olympiacos 3-0 di Kareskaki, Athena, Kamis Dinihari. Alivir Jirad menjadi bintang kemenangan anak asuhan Arsene Wenger dengan mencetak tiga gol. Satu sundulan memanfaatkan umpan Mesut Ozil di babak pertama, dua gol di babak kedua tendangan di dalam kotak penalti umpan dari Campbell, dan terakhir lewat titik putih setelah Omar melakukan handball di kotak perlarang. Dengan hasil ini, Arsenal duduk di posisi kedua klasemen grup F dengan sembilan poin, dan berhak lolos ke babak 16 besar menemani Bayern München yang sudah lolos terlebih dahulu. Sementara itu di Stamford Bridge, London, Chelsea menjamu wakil Portugal FC Porto. Laga penentuan ini akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Chelsea 2-0, melalui gol bunuh diri dari Ivan Markano di babak pertama dan gol Willian di babak kedua. Dengan hasil ini, Chelsea memuncaki klasemen grup G dengan 13 poin, dan lolos ke babak 16 besar bersama Dinamo Kiev yang juga menang tipis 1-0 atas Makkabi Tel Aviv.